Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang Anjir sih, agak dewasa Dan itu namanya si K.P. itu Kenzie apa kalau gak salah Ya artis pargoi gitu kan, bertahap-tahap yang muncul di FVP TikTok kan Anjir, kalian tau pas FVP yang lagi berenang Terus baju kurang bahan, bukan gak bahan lah gitu Bajunya hilang, nah seperti itu Jadi dia lagi rame banget, dia bilang kalau dia adalah penyanyi dangdut Nah, disini gue bakal nge-reaction, mau ngebuktiin Dia tuh mirip artis dangdut yang di video itu atau enggak Ya guys, siap Oke, jadi ini Taruhannya sebenarnya dolar kuning Karena nge-reaction video kayak gini, taruhannya channel gue gitu Gue gak siap Gak bodo amat lah Yang penting reaction ya guys, siap Oke, nah jadi yang belum klik sam-sam lagi Subscribe lagi, subscribe Nah, subscribe silahkan di klik itu tombol merah di bawah Nah, gue langsung aja pengen mulai videonya Satu, dua, tiga Oke teman-teman, kalian bisa liat Langsung guys Disini ada video dari Yang di post BA5191 Dia, kayak misalnya, kirain papan atas Mau kayak, asli sih Kalau lo orang ngeliat ya Ya, pasti kalian nge-klik ini udah tau lah ya Udah kenal kan Gimana sih Kenzi Tinggalnya di hotel Terus ada kolam berenang Anjir, itu perharinya aja itu Bisa, satu hari bisa 300, 400 ribu, 500 Lo nginep di sana itu ya Hotel tuh gak murah bro Pelih deh kolam berenangnya nih Anjir Oke Oke ya Baru tau ternyata penyanyi panggung Oke, kita liat ya Ini video yang di channel Mirip sih Mirip, 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 mirip Nah, ini Dari bodinya sih ya Iya Dari Wajah Tentuk wajahnya Ini mirip Nah, jelas mirip Terus Eh Terus gue mau baca komennya Setidaknya dia FYP tanpa menjatuhkan dan menceritakan keburukan orang lain Iya Jadi FYP sih Gak bener FYP itu Penyampaian FYPnya gak bener Itu baju gak dipake Anjir Tapi menjatuhkan dan menceritakan keburukan keluarga sendiri lebih miris Tak ada hasilnya daripada udah tua masih main ML Sefeq buat main ML ya Mending dia cari duit sendiri daripada orang yang suka cari celah untuk menghina orang lain Oh Oke, 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 oke Ah, dia cari duit sendiri Ingat Semua yang Semuanya itu Yang mulai dari hal kecil dulu Karena di hidup gak ada yang Iya sih Kalau emang dia dari penyanyi Panggung gitu Terus bisa Nginep di sebuah Hotel yang itu perharinya 500 ribu Gumpel 400 ribu 300 ribu Wow Tiga jih dia Perbulannya Oh man 300 ribu Anjir 9 juta perbulannya Itu Misalnya dia nginep di hotel aja ya Sampai 30 hari aja di hotel Wow Terus kita lari ke tiktoknya si Kenzi gitu kan Nah ini Aduh Aduh Sorry ya guys Gue kagak mau nampilin video dia yang kayak begitu Karena dolar kuning Anjir Nah dia tuh Nge-stitch guys Video Joget-joget itu Nih Sampai ditonton hingga 7,2 juta Ternyata Videoan tuh Hey netizen Mau gue miskin Mau gue kaya Itu bukan urusan lo Itu hak gue Mau gaya gue elit Kayak gimana Mau gue jadi biduan Ya suka-suka gue lah Emang apa urusannya sama elu Gue gak minta bersama elu Apa lu iri Lu urusin aja hidup lu Hidup lu aja belum sempurna Lagi ngurusin hidup orang Emang lo dikasih gaji Dikasih duit Menurusin hidup orang Sombong sekali dia guys Good looking sih coba Kesti seri gak cara sombong Apalah yang daya Masih pake sampo Dikasih air Minum Tinggal setengah Gak dibuang Dibawa pulang Sombong sekali ya guys Timnya gak pernah Ngurusin hidup orang Oke nilai Kayaknya banyak Udah Jangan ladenin Fokus berenang aja Gue support Tiko Ya fokus renang aja Siapa tau Bisa jadi Perenang Hander Berenang pake bikini Berenang pake BH Busa Sepek sekali Betul banget Tetep berenang ya Seperti biasa Gak lucu Cuma gue berusaha ketawa aja Yes Agak Gak gimana gitu ya Mau lucu Tapi gue gak bisa ketawa Yang disedihan Jantung masih aman ini Ngelak di tengah Yang nonton di hari minggu Kita sama Kita beda planet Aku ramai Kita bakal ketemu di kolam Aku ramai Kita bakal ketemu Oke Kolam berenang lagi Aku ramai Kita bakal ketemu di kolam berenang Yang nonton video ini Tanggal 37 Kita beda Salam dari kantor Breaser Oke Cakep ya Cuma sayang Duh Videonya kayak begitu No No Tapi Ada Hal ya Satu video Yang ini Yang tadi Coba kalo kalian perhatiin ya guys Di bagian akhir Itu ada suara kayak Om-om Daikur gak sih Berlukan Panjang Nah Besok makin panjang Besok makin panjang Besok makin panjang Dia kan Saudara dia Ya kan main gitu Oke Karena dia udah Sukses gitu Guru suksesnya Jahat Ini kayak gini nih Jangan gitulah Copyright nanti Aku orang kaya Tapi dia kalo Ngeduetin lagu ini Kayak cocok aja Gitu Mending biduan gak sih Daripada Pengangguran Ya guys Yang penting kerja itu Biduan Tetep stay halal Selagi Itu bisa menghasilkan Nafkah Ya Oke aja sih Dan gak merugikan Orang lain Memang Apa salahnya Kalo Dia kerja Biduan Selagi dia Ngerugiin Kalian Plus Nggak minta Duit dari kalian Kasian Anak orang kalian Urusin terus Kayak orang tuanya aja Larry Kita itu Netizen Iya sih Betul sih Kok netizen Emang kayak gitu Tapi ada netizen Yang baik Kayak gitu Mengingatkan Lebih baik Biduan Daripada Joget Kolam berenang Cuma pake Susana pendek Pake busa Buset Isi di PKI Astaga guys Gila Gila gue ngejulit Anjir Gue ngejulit Sorry 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 Ya intinya Kerja apapun It's okay ya Sali gak merugikan Orang lain Dan Dan Dia jujur sih Wajahnya Imut beda Ini Ini Gila ya Wajahnya Guys Gue gak ngeliat Ada satu pun Bekas jerawat Itu kulit Mulus Petah Gak kayak kita Kita lagi Maksudnya gue Cerawat Hitam Gak mulus Paket komplit Anjir Jelek sekarang Gue kayak botak-botak Kayak gitu Udah kayak anak tuyul Jadi Kesimpulannya Disini Si Kenzi Kenzi Dengan Biduan Itu adalah Dia Dan dia Ada mengakuinya Sendirah Semoga dia Cepat bertobat Ya guys Dari Memakai busah Video dia Itu FQP terus Dan gak Ketak down Anjir Itu Gue gak tau Pake cita apa Oke guys Jadi video Maksudnya And thank you Dan sampai ketemu Di next video And see you again Sobek komen Si Dia itu Pakeannya Bagus apa gak Sih menurut kalian Oh my god Itu video Agak Kurang mengenakan Ya And see you again Bye Sub indo by broth3rmax